Hai Assalamualaikum hari ini saya mau ngangkat pengilar kebetulan pengira pengilar ini dipasang kemarin sore suami sama anak yang masang harusnya sih pagi-pagi tadi kita angkat tapi karena tadi pagi kita ke pasar dan sekarang baru pulang sekarang sudah jam 11 mudah-mudahan dapatnya banyak kan ini saya sudah pakai bawa ember pengilar itu alat apa ya sejenis alat perangkap untuk menangkap ikan jadi dia lebih simpel sih dibandingkan dengan kita mancing jadi hanya alatnya hanya ditaruh di sungai kemudian kita tinggal bentar lalu kita lihat lagi tapi biasanya kalau kami suka ninggalinnya satu malaman bisa sore masang berarti paginya kita lihat atau kalau pagi kita masang sorenya kita lihat ini kita pasang di sungai ya sungai deket kebun kelapa sawitnya punya kami kebetulan tepat di depan di depan kebun kami jadi enggak terlalu jauh saya senaja buat jalan kaki walaupun cuacanya panas ini perempatan di sana harus jalan di sana ke plasma nah ini jalan lagi jadi dulu di sini tuh rame maksudnya setengah hektar lahan perkepunan kelapa sawit satu rumah satu buah rumah jadi setiap setengah hektar ada satu buah rumah tapi kalau sekarang jalan yang di tengah tadi itu tidak difungsikan lagi maka rumah-rumah yang ada di di dalam ini yang ada di tengah ini dia baliknya ke pinggir ke pinggir jalan semua ini kebun kelapa sawit di sini mayoritasnya memang perkebunan kelapa sawit daerah sini daerah pasang surut jadi kalau lagi kemarau ya panas airnya enggak ada tapi kalau pas lagi musim punggungnya gitu banjir itu karena sungai yang yang gede yang di sana itu sudah lama banget tidak di perdalam jadi sungai nya ketutup sama rumput nah ini juga sebenarnya kebun kelapa sawit aku enggak tahu kenapa kayaknya enggak dipanen dan enggak diurus sama yang punya ini sungai nya jadi di sini tuh banyak sungai ya sungai nya banyak banget nah ini bisa jadi jalan sih cuman ini banyak rumputnya ini jalan juga nah itu plasma kita kita nyebutnya plasma nah ini guys jadi ini ini yang kita sebut dengan pengilar nanti kita angkat kita lihat seberapa banyak dapat ikannya wow wow nih jadi dapatnya lumayan tapi ekspektasi kami lebih dari ini sih karena kemarin sore itu suami sudah lihat diangkat juga dan nasinya banyak cuman enggak tahu nih kenapa kok jadi dikit biasanya lebih dari sini kalau semalaman tapi enggak apa-apa alhamdulillah kita syukur ya nih ini 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 selamat menikmati dan kita mau pasang lagi pengilarnya kita mau pasang ke tempat semula nanti sore kita lihat lagi atau besok pagi tapi kita jenguknya pagi-pagi karena disini tempat lewat orang banyak karena disana kan masih di belakang plasma kami masih banyak kebun sawit lain jadi kita gak tau jadi ini nanti kita lihat lagi tapi mungkin yang lihat suami ya suami sama anak nanti sore oke kita ambil lagi ini teman-teman jadi kemarin ini kebun kami habis kebanjiran tuh sampai situ habis kebanjiran dan sekarang udah masuk musim kemarau kayaknya udah gak pernah hujan lagi jadi sebelum dia bener-bener kemarau ini kami semprot dulu karena kalau dia bener-bener kemarau terus udah disemprot kemudian rumputnya mati kita takutnya nanti ada terjadi kebakaran bener-bener enggak ya karena disini tuh spot untuk mancing yang paling bagus kalau di daerah kami karena para pemancing itu biasanya datangnya kesini untuk mancing entah itu kan gabus atau haruan ataupun ikan betok maupun sepat sepat siam jadi sepatnya tuh gede-gede kalau lagi musimnya dan sekarang emang lagi musim ikan kayaknya karena ikannya lumayan melimpah biasanya kan kalau kita masang pengilar gitu kalau lagi gak musim ikan biasanya gak dapet sedikit pun gak dapet biasanya tapi sekarang lagi memang bener-bener lagi musim jadi ini kita dapet nanti airnya kita ganti sama air hujan air tawar ya lumayan lah kalau kemarin dapetnya lebih dari sini terus ikannya saya bersihin kemudian kita blender lalu saya buat pempek kulit itu enak banget apalagi kan ini ikannya seger ya kita biarkan dulu yuk pulang tadinya mau ngajak anak sama suami cuman berhubung anak lagi tidur di jalan tadi tidur jadi mau gak mau ditinggal terus suami juga nemenin anak ini saya ketemu berondolan harusnya ini ini berondolan sawit ini bisa jadi umpan si ikan jadi ini dimasukin aja ke dalam pengilarnya jadi ini kita ambil ya kita masukin kita ambil beberapa nih kita ambil empat yuk ini saya mau masukin ke dalam situ mudah-mudahan nanti dapatnya lebih dari sini ya sebenarnya ekspetasi saya lebih sih cuman gak tau karena ini tempat lewatnya orang banyak ini ini kita terus ini sudah sekian dulu thanks for watching jangan lupa like komen share and subscribe ya jangan lupa like selamat menikmati